Hasil sementara, pertandingan badminton Olimpia de Paris, hari Selasa, 30 Juli. Di pertandingan grup C Gandaputra, Fajar Alvian, Muhammad Rian Ardianto harus kalah dari Gandaputra India, Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirak Shetty, dengan skor 13.21 dan 13.21 dalam durasi 40 menit. Yang dengan hasil ini, Fajar Rian harus puas menempati posisi runner-up grup C, sedangkan Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirak Shetty, berhasil menjadi juara grup C. Kedua Gandaputra sudah dipastikan lolos ke babak knockout stage atau babak perempat final. Sementara itu, dua Gandaputra yang juga lolos ke perempat final dari grup A adalah Liang Weikeng, Wang Chang, dan Aron Chia, Soh Woy Yik, dan dari grup B, Supak Jomkoh, Kiti Nupong Kedren, dan Kang Min Hyuk, Seo Songjai. Pertandingan perempat final Gandaputra akan berlangsung pada hari Kamis, 1 Agustus, mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Di pertandingan grup A Gandaputri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus kalah dari Gandaputri Malaysia, Perlitan, Tina Ahmurali Taran, dengan skor 18-21 dan 9-21 dalam durasi 45 menit. Dengan hasil ini, Apri Fadia gagal menembus babak perempat final setelah menempati posisi paling buncit dengan 3 kali kekalahan. Sementara itu, Chen King Chen, Jia Yifan, dan Perlitan, Tina Ahmurali Taran berhasil melaju ke perempat final. Dan Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara juga gagal melaju ke perempat final setelah hanya menang 1 kali. Di pertandingan grup B Gandaputri, Gabriela Stoeva, Stephanie Stoeva berhasil menang atas Gandaputri Amerika Serikat, Ani Shoe, Carrie Shoe, dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 38 menit. Di pertandingan grup E Tunggal Putri, Racanok Intanon berhasil mengalahkan pemain Belgia, Liantan, dengan skor 21-8 dan 21-8 dalam durasi 34 menit. Di pertandingan grup J Tunggal Putri, Neslihan Arin berhasil mengalahkan pemain Peru, Ines Lucia Castillo, dengan skor 21-16 dan 21-17 dalam durasi 40 menit. Di pertandingan grup M Tunggal Putri, Christine Kuba berhasil menang atas pemain Maldives, Fatimad Nabaha Abdul Razak, dengan straight game 21-7 dan 21-9 dalam durasi 32 menit. Di pertandingan grup G Tunggal Putra, Pablo Abian berhasil mengalahkan pemain Sri Lanka, Vireneta Singhe, dengan skor 21-9 dan 21-19 dalam durasi 39 menit. Berikut adalah hasil pertandingan Badminton Olimpiade Paris 2024, hari Selasa 30 Juli. Terima kasih telah menonton!